Setelah Aprilio Perkasa Menganang resmi berganti jenis kelamin dan berganti nama, kakaknya Amasia Menganang juga dinyatakan mengalami hipospadia. Amasia akan menjalani proses operasi yang sama dengan sang adik. Dalam proses perubahan jenis kelamin dan nama Aprilio Perkasa Menganang, ada satu sosok yang tak pernah lepas memberikannya dukungan. Dia tak lain adalah kakak dari Serda Aprilio Amasia Menganang, yang juga adalah mantan atlet Foli Putri. Dikutip dari detik.com, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menyebut, Amasia Menganang juga mengidap hipospadia. Hal tersebut diketahui melalui pemeriksaan medis di RSPAD Gatot Subroto. Selanjutnya, Amasia dijadwalkan akan menjalani operasi koreksi atau korektif surgery sebanyak dua kali, seperti yang dijalani Serda Aprilio Menganang. Hipospadia adalah kelainan bawaan sejak lahir, yang ditandai oleh lubang uretra yang berada di bagian bawah penis, bukan di ujung seperti pada umumnya. Beberapa faktor yang bisa menjadi kemungkinan penyebab terjadinya hipospadia, antara lain, faktor genetika. Jika anak laki-laki mengalami hipospadia, kemungkinan ayah atau saudara laki-lakinya juga menderita kondisi tersebut. Yang kedua adalah perawatan kesuburan. Bisa terjadi jika sebelumnya si ibu dari anak tersebut menggunakan terapi hormon atau obat yang membantunya hamil. Faktor lainnya adalah usia dan berat ibu. Kemungkinan penyebab bayi lahir hipospadia lebih besar jika si ibu memiliki kelebihan berat badan, berusia di atas 35 tahun, dan mengidap diabetes sebelum hamil. Faktor keempat adalah faktor paparan rokok atau pesticida. Dan kemungkinan lainnya adalah karena kasus kelahiran prematur. Terima kasih telah menonton!